Gimana sih acaranya kalau kita diuji supaya kuat, yang nguji itu yang baik atau yang buruk ke kita? Oke pertanyaannya Yang nguji kita itu Allah yang maha baik, pencipta kita Yang selama ini setiap saat berbuat baik ke kita Tidak ada sekejap pun Allah berbuat buruk ke kita Walaupun kitanya buruk Terus saja diberi nikmat Jantung didetakan, mata dikedipkan, otak bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut bisa bunyi Ada yang ada mulutnya tapi gak bunyi Ada yang bunyi tapi gak ada mulutnya, ada Ini serius, jangan kemana aja pikirannya Itu juga bagian dari nikmat Coba gak bisa buang angin 16 kali loh sehari walaupun gak ngaku Ya karena ada memang Allah memproses sedemikian rupa Kadang kepikir kok gak harum aja gitu ya Misalkan dia anggrek, hari ini anggrek, besok ke Melati Enggak ini karbite stabil ya kan Pasti ada hikmahnya ya kan Sebab kalau anggrek pasti Hadirin sekalian Terus ah serius ini lagi ngaji Tauhid nih Salah satu ciri orang takwa adalah ridho dengan apapun yang Allah perintahkan Tidak ada komplain Dan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan Ini penting nih Mak Jadi kita ingin diurus ini dulu nih Latihan ikhlas, latihan syukur, latihan ridho Kita ini milik Allah Allah yang maha baik Yang setiap saat berbuat baik kepada kita Dan yang paling menginginkan Kita bahagia, kita mulia, kita selamat Itu Allah, pencipta kita Bandingnya antara kita dengan Allah Yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta yang kita yang maha baik Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik, ini ngaji, diongkosin Ini kan takdir Allah Padahal Allah tahu sholat duhur kita barusan ngecapruk kemana aja Iya kan? Orang-orang, wih keren eh Kamu rajin ke masjid deh Padahal sholatnya juga ngaco Gak ngerti lagi Tapi Allah Masih menutup-nutupi keburukan kita Jadi kalau pas diuji itu ridho hadirin Mau diapain aja ridho Karena pasti ini baik Apa aja yang Allah takdirkan bagi orang beriman Insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita Sepanjang Faman dro dia Falahu ridho Barang siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan Allah ridho Kalau Allah ridho ke kita kan Allah tahu hati kita Ngedumel atau tidak Ingat teori batu jatuh kena genteng kena jidat Lagi jalan Jidat Ketiban genteng Bagaimana Udah terjadi nih Benjol Ah sederhana sekali Tidak boleh kita mengatakan Saya tidak terima Saya tidak terima Gak mungkin tidak terima Itu tanda terima Udah jelas Benjut kayak gitu Gak bisa kita mengatakan Tidak terima Udah diterima Tinggal kita obatin Kalau nasi jadi bubur Terima Tinggal cari cakwe Ayam Kacang polong Gerupuk kecap Apa kata-katanya Qadarullah Wa masya'afa'a Ini udah takdir Allah Apapun Ini udah takdir Allah Ini sudah yang dikehendaki Allah Saya terima ya Rob Episode ketentuanmu saat ini kepada saya Karena pasti baik Nah ridho itu Allah pasti tahu ya Maka Allah ridho ke kita Lapang hati kita Jadi lebih ringan menghadapinya Kemudian dibimbing oleh Allah Dibukan hikmahnya Atakubun ayat 11 Ma'asoban mimusibatin Illa biiznillah Wa mayyukmim billah Barang siapa yang yakin ke Allah Yahdi qalba Allah memberi petunjuk di hatinya Jadi nanti dibuka hati kita Ngerti nih Kenapa Allah takdirkan Itu udah beda itu Udah beda hidup tuh Kalau udah kayak gitu ya Udah gitu dikasih pahala Karena kita ridho Faman rodyak falahur ridho Waman sakita falahusukku Kalau kita marah Wah saya gak terima Kalau gak adil Kenapa saya begini Aduh Kalau diadili asli Abis kita ini Sambar petir bertubi-tubi Jadi areng ya Kalau kita marah Maka hati jadi sempit Berat Hidup ini Gak ada jalan keluar Dan dosa Terima Ridho Apa aja ridho Ridho dengan takdir yang ada Sambil bergerak ke takdir lainnya Sempurna Sakit gigi Ridho Ah ya Allah Innaillahi Innaillahi Saya terima Ya Allah Walaupun sakit sekali Ya Allah Ya Allah Pasti karena dosa Astagfirullah Sambil pergi ke dokter gigi Udah ditahan Jalan macet Saya terima Jalan ini macet Ya Allah Ini penggugur dosa Astagfirullah Pas udah sampai ke sana Ada tulisan Maaf dokter Tidak praktek Karena Sedang sakit gigi Seperti saudara Gimana Terima lagi Alhamdulillah Ya Allah Gak boleh Coba lo ngasih tau dari tadi Saya gak pergi Tadinya udah gak ada Ya kan Kan ada yang suka Coba Coba Saya dikasih tau dari tadi Tadinya udah gak ada Adanya sekarang Gak bisa mundur Makanya Perkataan seandainya 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 Itu bisa ngebuka Tipu daya setan Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Saling Sampai Saling Sampai Saling Sampai Saling Sampai